Sepekan usai lebaran harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional kota Banjar, Jawa Barat. Berangsur kembali normal namun harga daging ayam broiler terpantau masih tinggi. Harga daging ayam musuhi lebaran ini di pasar tradisional kota Banjar masih berada di kisaran Rp40.000-41.000 per kilogram. Salah seorang pedagang daging ayam, Unai, mengatakan, satu minggu setelah lebaran ini harga daging ayam di pasar Banjar masih Rp40.000 per kilogram, atau turun Rp5.000 dibandingkan beberapa hari yang lalu saat lebaran. Beberapa hari yang lalu saat masih lebaran harga daging ayam masih Rp45.000 per kilogram. Menurutnya harga saat ini masih tinggi, karena stok daging ayam di pasar sedang langka. Lanjutnya berujar, meski harga daging ayam mulai turun, jumlah pembeli ataupun konsumen yang berbelanja daging ayam juga sudah mulai berkurang. Menurutnya berkurangnya jumlah pembeli tersebut, karena seusai lebaran ini para pemudik sudah mulai kembali ke kota untuk bekerja. Untuk pasar sendiri sudah mulai berkurang atau masih rame ini Pak? Sudah mulai berkurang. Sudah mulai berkurang. Barang kemana sebelumnya kan? Sudah para pemudik mungkin balik lagi. Sudah balik ke kota. Kalau stok daging ayam, langka apa atau sudah ini Pak? Sudah banyak, masih banyak. Stok daging ayam? Iya. Langka. Oh langka. Kalau harganya masih di angka Rp40 ya? Iya, masih di angka Pak. Sementara itu pedagangan deka sayuran Nana mengatakan, setelah lebaran ini harga sayur, cabai, dan sejumlah kebutuhan pokok sudah mulai kembali harga normal. Cabai rawit merah sebelumnya Rp80.000, sekarang Rp50.000 per kilogram. Sayur kol tadinya Rp14.000, sekarang Rp10.000. Wartun Rp18.000, tomba Rp30.000. Telur ayam ras Rp32.000, minyak curah Rp18.000, dan gula basir Rp18.500. Ini Pak, untuk harga ini Pak, sayuran-sayuran masih malu apa gimana Pak? Alhamdulillah untuk hari ini sudah pada turun sih Mas. Cabai rawit berapa Pak? Sebelumnya rawit ini Rp80.000, sekarang Rp50.000. Rp50.000, apa lagi Pak? Yang sudah turun, hobis. Kemarin Rp14.000, sekarang Rp10.000. Portal dari Rp25.000, sekarang Rp18.000. Alhamdulillah Rp22.000. Nah itu sudah pada mulai turun ya Pak? Iya, sudah pada mulai turun. Yang menambahkan, selain harga sejumlah kebutuhan pokok yang sudah mulai normal, konsumen atau pembeli menurutnya juga sudah mulai berkurang karena para pemudik sudah mulai ke kota. Mulisiin harapan rakyat banjar.